kita pindah pak ke Ulumul Quran, betapa kecilnya kita di hadapan Ulumul Quran, silahkan Uzzat apa itu Ulumul Quran, terus anak cucunya itu apa aja namanya, silahkan Uzzat ilmu Al-Quran, ya kalau ilmunya banyak disebut ilmu-ilmu, ya jamaknya menjadi Ulum, Ulumul Quran segala ilmu yang membahas tentang Al-Quran, baik dari sisi bagaimana turunnya kemudian apa namanya, nasah mansuhnya, kemudian muhkam, tidak muhkamnya, dan banyak lah itu kalau mau diturusin, ya sampai 80 gitu kan, makanya ilmu tentang Al-Quran lah gitu ya tapi kalau mau kita klasifikasi menjadi lebih mudah mengingatnya, itu terbagi menjadi tiga besar tiga kelompok besar, pertama bicara tentang bagaimana cara membacanya kan Quran itu kan dibaca, itu nama induknya namanya ilmu kiraat ilmu kiraat, ilmu membaca Quran gitu kan, nah tapi di dalamnya itu kan satu ano ya satu apa namanya, satu klan, satu keluarga besar di dalamnya ada anak sulung, anak nomor dua, anak nomor tiga, anak nomor empat dan sebagainya mana yang mana masing-masingnya nanti punya anak lagi, punya cucu, punya mantu dan sebagainya ada yang besanan dan sebagainya gitu kan ilmu kiraat itu pokoknya intinya yang baca-baca Quran itulah ya nah baik baca Qurannya dalam arti kemudian membaca secara makharijul hurufnya benar secara tajwidnya benar, nah kita nih disini sekarang nih nyebutnya gampangnya ilmu tajwid gitu kan nah itu bagian dari ilmu kiraat tapi nanti kalau udah tajwid ada lagi bicara tahsin, bagaimana? bagus gitu kan nanti kalau di kita nih ya, saya ngomong yang kita kenal dulu aja karena kalau ngomong yang gak kenal, padang nguap gitu, padang ngantuk terus nanti kalau udah tahsin, apalagi? wah bagaimana cara membacanya biar indah biar orang kalau pas ayat neraka pada ketakutan, pas ayat surga pada demen gitu ya nah itu ada ilmu bagaimana melakukan atau melantunkan ayat-ayat yang indah itu disebut dengan taron num ya kan, taron num, ilmu taron num atau kalau kita sih awamnya bilang ya itu ilmu nagam gitu kan yang ada bayati, nahawan, jiharka, ras, dan sebagainya gitu kan nah itu pokoknya bicara kiraat nanti ada lagi yang lebih serem lagi yaitu ternyata jalur periwayatan kiraat itu dari zaman nabi itu sudah beda-beda ya nabi pernah mengajarkan kepada Umar bacaannya begini, ayat yang sama tapi kepada Hisham, bacaannya beda lagi untuk ayat yang sama nah itu kita sebut dengan ilmu kiraat yang nantinya kalau dikitab menyebutnya dengan kiraat sabah, kiraat asroh, dan sebagainya nah itu pak yang ada wadduhe, wadduhenya itu loh yang ada wadduhe, wallay li'idha sajik ma wadda'aka rabbu kawama kole gitu kan nah itu kiraatnya ada banyak sekali jumlahnya tapi kemudian yang disepakati, yang mutawatir itu ada 7, ada 10 gitu ya nah kita itu belajar tanpa tahu ini namanya apa itu rewayat dari hafaz, dari asim imalahnya cuma ada satu bismillahimajriha wa mursaha yang lain-lainnya gak ada imalah, gak ada e kecuali itu bawaan orok orang petawi bismillahirrohman, ya itu petawi gitu kan pak ya itu bukan ilmu kiraat itu bukan, itu ilmu sesat ilmu bid'ah nah itu baru dari satu cabang yang pertama nih nanti di dalamnya ada banyak nah coba yang kedua, bicara tentang rasem bagaimana teknik penulisan karena di masa Rasulullah Al-Quran itu ya ditulis tapi dengan rasem yang pada masa itu masih sangat sederhana sangat sederhana sehingga kalau kita membaca foto dari kulit yang ditulis di masa sahabat di potret, lalu kita baca sekarang kita gak bisa bacanya pak karena apa? karena huruf-huruf hijaiyah di masa itu belum semodern yang sekarang bukan cuma gak ada harokat fathakasrodoma bukan, kalau itu sekarang juga gak ada gitu loh gak ada titiknya pak gitu loh jadi bak, tak, sak, itu gak ada titiknya jim, ha, kok gak ada titiknya fak, kof, gak ada titiknya gitu loh wah ini kacau balau ini pak nih nah itu bagaimana kemudian kok bisa ditulis jadi kayak ada tambahan titiknya ada harokatnya dan sebagainya itu bicara nanti bagaimana menulis mushaf nah, kaitannya nanti dengan kiroat yang berbeda-beda rasemnya juga ternyata beda-beda rasem itu cara menuliskan Al-Quran gini pak, yang gampangnya ya kalau kita tahu bahasa Arab kata sholat ya as-sholah ya itu kan hurufnya pak alif, lam, sod, lam, alif, ta as-sholah gitu kan lam, alif, ta tapi kalau bapak baca di mushaf itu bukan lam, alif pak lam, waw jadi kalau yang belajar ikhro langsung baca itu pak as-sholaw, ta gitu as-sholaw, ta ya kan as-sholaw, ta inna as-sholaw, ta kanat alal mu'minina tulisannya pakai waw pak tapi kenapa dibaca sholata bukan sholaw, ta kenapa tulisannya waw kenapa enggak alif nah itu ngomongnya ilmu rasam itu pak yang kita kenal istilahnya rasam Osmani terkait dengan perbedaan kiroat gitu itu panjang ceritanya pak pokoknya susah dah gitu ya sehingga nanti mushafnya jadi beda-beda pak mushafnya beda-beda jadi di zaman Osman bin Affan untuk mengantisipasi perbedaan bacaan orang-orang di kufah ya dengan yang ada di apa di Syria di Damascus itu di Syam itu kemudian dibuatkan mushaf yang sejak awal memang beda mushafnya karena bacaan mereka beda ada yang baca apa namanya fatabayanu ada yang baca fatasabbatu gitu kan inja'akum fasiqum bin abain kalau kita kan fatabayanu nah kalau kiroat yang lain bacanya bukan fatabayanu fatasabbatu coba pak fatabayanu sama fatasabbatu kan beda banget itu ya kan tapi bisa dibaca dengan satu mushaf yang sama asalkan titiknya diilangin fatasabbatu dengan fatabayanu kalau gak ada titiknya sama itu bacanya giginya sama kolom-kolomnya sama pokoknya puyung pak itu ya gak level dah kita gak level belajar begitu kejauhan ketinggian gitu ya wajah puyung belajarnya mengajarin lagi gitu nah jadi yang ada tiga tadi ya yang pertama ilmu kiroat baca yang kedua ilmu rosam penulisan Al-Quran ya mushaf nah baru yang ketiga itu ilmu tafsir makanya perodi yang sekarang disebut-sebut itu adalah ilmu Al-Quran dan tafsir gitu nah kalau tafsir itu luas dah bagaimana memahami ayat-ayat Al-Quran yang terkandung di dalamnya baik asbabun nuzulnya ataupun makna secara ijmalinya atau makna kata-perkatanya dan perubahan makna kata menjadi makna istilah dan sebagainya nah itu semua coraknya banyak dari sejak awal sudah banyak ilmu tafsir yang ditulis orang Husein Ad-Zahabi itu menulis sampai tiga jilid tentang al-tafsir wal-mufassirun nah itu kalau kita baca corak-corak tafsir ada begitu banyak ya kalau kita mah tafsirnya tafsir jalan lain aja lah ya karena tafsir yang mudah dan murah pula harganya gitu kan sesederhana itu bahkan gak sampai jalan lain pak cuman terjemahannya doang gitu terjemahannya pun dengan ya istilahnya mushafnya juga ya wakaf dari Saudi juga sih sebenarnya itu jadi jamaah sekalian ilmu Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran baik yang ada di dalamnya ataupun yang keluar daripadanya yang pembagian besarnya ada ilmu kiruat ada ilmu rasam atau mushaf dan juga ada ilmu tafsir itu sendiri dijumlahkan ada sekitar 80 oleh Asuyuti kalau di zaman Azarkasi baru 47 ya kan awalnya baru sedikit dan di masa nabi belum ada pembagian pembagian kayak gitu tadi saya bilang setiap waktu selalu terjadi perkembang biakan gitu ya terjadi diaspora kemana kemana dan sebagainya dan dari sekian banyak itu gak semuanya sampai ke negeri kita dari sebanyak itu ilmu kiruat sabah itu gak sampai ke negeri kita makanya ketika saya pertama kali denger ada orang baca waduh itu Mu'amar Mu'amar Z.A dia baca waduh saya kesel banget ngapain lu baca-baca waduh gitu gak tau emang ada ilmunya kan nah ketika saya sekarang kuliah S3 saya ketemu dengan gurunya Mu'amar oh Pak Fatoni gitu kan nah dia ngajar saya ternyata Mu'amar murid antum dia bilang gitu berarti kita se-level dong wah belaku amat nah gitu nah itu dapetnya dari mana beliau dari Madinah di Madinah di Saudi Arabia juga gak pernah diajarkan karena Sheikh bin Baz itu pun gak tau ada kiruat sabah gak tau begitu dia denger orang Afrika pada baca aneh-aneh dia panggil woy ngajakin perang loh gitu kan kenapa baca Quran gak bener gitu kan terdikasih tau ini bagian dari riwayat yang mutawatir sampai kepada Rasulullah sampai kepada kita ini ada ilmunya gitu kan setelah tau ada ilmunya terus dia berbalik yaudah kalau gitu di Madinah ini kita buka apa namanya universitas yang khusus mengajarkan Al-Quran panggil ulama yang tersisa di zaman ini siapa yang paling ngerti dengan ilmu Quran cari seluruh dunia ketemunya di sana di Mesir Sheikh Abdul Fatah Al-Qadhi orangnya udah tua udah pensiun diundang ke Saudi oleh Sheikh bin Bas gak mau oh gak oh membelajar sama murid-murid saya aja tuh saya udah kagak level gitu kan udah kejauhan pak usianya gitu kan tapi Sheikh bin Bas ngerayu gimana caranya biar Sheikh Abdul Fatah Al-Qadhi bisa ke Madinah ini dan karena ini nanti untuk menyebarkan ilmu Kiroat sampai ke seluruh dunia eh rayu-rayu-rayu pokoknya akhirnya deal yaudah dibangun itu pak nah dari Indonesia ada dua orang ada pak Fatah Tony ada pak Ahsin Sahok nah dua-duanya jadi guru saya sekarang gitu kan jadi ilmu ini tidak dikenal dimanapun di dunia ya kecuali sekarang ini Indonesia malah jadi nomor satu pak diantara negara yang memperkenalkan ilmu Kiroat Sabah itu salah satunya adalah Indonesia MTQ kita itu ada Kiroat Sabah nah gitu kan jadi ilmu ini sudah hampir redup hampir padam gitu kemudian ini kalau pakai ayat Quran Yirudina liut si'unurallahi bi'afwahim wallahumutimunurihi kalau nur itu kita maknai sebagai ilmu maka Allah lah yang kemudian menghidupkan lagi ilmu itu menjadi besar gitu dan sekarang Alhamdulillah sudah mulai banyak orang belajar Kiroah Sabah gitu termasuk juga ilmu Muqor Natul Fitih ya kan Fitih udah ada sekian mazhab itu pak belum ada yang tahu sebelumnya semua kita tahunya cuma syafi'i doang disini tapi setelah kemudian kita ketemu dengan banyak ulama dan sebagainya oh ternyata ada mazhab Hambali ada Hanafi ada Maliki dan sebagainya gitu sebagian besar orang Indonesia kebanyakan gak tahu ada itu ya sehingga ketika ada orang Indonesia yang ke Saudi belajar mazhabnya Hambali disana pulang seradak surduk bilang ini haram ini apa dan sebagainya kan pada puyeng tuh ya kan kenapa? karena dia belajar begitu aja dan gak pakai konteks Fitih Muqorin nah kita ini belajar pak Fitih Muqorin Fitih perbandingan mazhab empat-empatnya kita pelajarin dengan dalilnya dengan siapa azwil kalam kepada keilihi itu ya sehingga begitu kita sampaikan orang gak bingung gak apa-apa lu gak usah ganti mazhab kan syafi'i kan ya tetap di syafi'i udah bener yang lain ya mereka juga bener dalilnya ini ini-ini jadikan dia tenang daripada salah lu salah lu yang bener guru gua doang itu ilmunya kagak kagak lengkap gitu loh ilmunya sepotong-sepotong dia gak bisa melihat cakrawala yang luas karena tadi ilmunya gak terpetakan dengan baik gitu loh jadi yang dia tahu adalah harus satu yang benar yang lain harus salah semua dan yang benar adalah yang guru saya ajarin ke saya nah itu keliru pak keliru banget dan sesat banget kayak gitu jadi ustad diundang pula yang undang itu ya kagak bener gitu loh ya kan pak harusnya apa ya harusnya ilmunya lengkap pemetaannya jelas gitu jadi walaupun kita sudah bermadhab syafi'i kita tidak harus ngungsi ke mazhab yang lain ngapain ngungsi disini aja banyak kok yang bisa terjawab dengan mazhab syafi'i kenapa harus pindah ke mazhab yang lain oh yang sana lebih sunnah emang lu kata imam syafi'i gak kenal sunnah justru peletak dasar ilmu mustalah hadis itu imam syafi'i gitu loh pakai bilang imam syafi'i gak ngerti sunnah sama saja menuduh bang haji romah irama gak ngerti dangdut itu gak ngauh kesel banget kita dibilang begitu siapa lagi kalau beli ya iya siapa lagi masa dibilang inul ya bukan lah insyaallah menarik sekali pemaparan ustad itu dari ulumul quran tadi nyambung ke ilmu fikir sampai romah irama ya sampai romah irama juga sudah pusing atau belum mbak sabar apa ya saya tambahin satu lagi tentang usul fikir ini ini masternya usul fikir ada ustad Isnan begitu ustad selamat menikmati selamat menikmati